KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU di tujuh kabupaten kota sesulut, selesai melakukan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang digelar tanggal 4 sampai tanggal 6 September tahun 2020. Dari hasil tersebut, 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota, serta 4 pasang calon bupati dan wakil bupati berhasil terdaftar sebagai calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. 8 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan serentak tersebut yakni, Pilbuk Provinsi Sulawesi Utara, Pilbuk Manadu, Pilbuk Tomohon, Pilbuk Bitung, Pilbuk Minsel, Pilbuk Minut, Pilbuk Bolsel, dan Pilbuk Boltim. Dan inilah daftar calon wali kota dan bupati sesulut. 1. Pilkada Kota Manadu Paslon pertama, calon wali kota, Andre Angmo. Calon wakil wali kota, Richard Sualang. Partai Politik Pengusung, PDIP dan Partai Gerindra. Paslon kedua, calon wali kota, Mordo Minus Bastian. Calon wakil wali kota, Hani Josh Payo. Partai Politik Pengusung, Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Paslon ketiga, calon wali kota, Paula Runtweni. Calon wakil wali kota, Harley Mangindaan. Partai Politik Pengusung, Partai Nasdem, Partai Perindu, dan Partai Solidaritas Indonesia. Paslon keempat, calon wali kota, Sonja Silvana Kembuan. Calon wakil wali kota, Syarifuddin Saafa. Partai Politik Pengusung, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Hanud. 2. Pilkada Kota Tomohon. Paslon pertama, calon wali kota, Jili Gabriela Eman. Calon wakil wali kota, Virgi Baker Borori. Partai Pengusung, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Hanura. Paslon kedua, calon wali kota, Carol Sendut. Calon wakil wali kota, Gweni Lumentut. Partai Pengusung, PDIP, Partai Gerindra. Paslon ketiga, calon wali kota, Robert Pelealu. Calon wakil wali kota, Franciscus Sukirno. Partai Pengusung, Jalur Independen. 3. Pilkada Kabupaten Minahasa Utara. Paslon pertama, calon bupati, Jone Ganda. Calon wakil bupati, Kevin William Dotulong. Partai Pengusung, PDIP, Partai Gerindra, Partai Perindo, PKPI, Partai Bulan Bintang, PSI dan Partai Demokrat. Paslon kedua, calon bupati, Sompi Singal. Calon wakil bupati, Yopi Lengkong. Partai Pengusung, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Hanura. Paslon ketiga, calon bupati, Sintia Gelirumumpe. Calon wakil bupati, Neti Agnes Pantau. Partai Pengusung, Partai Nasdem, Partai Kesatuan. 4. Pilkada Kota Bitung. Paslon pertama, calon wali kota, Maximilian Jonas Lomban. Calon wakil wali kota, Martin Daniel Tumbelaka. Partai Pengusung, Partai Nasdem, PKPI, dan Partai Demokrat. Paslon kedua, calon wali kota, Victorin Lengkong. Calon wakil wali kota, Gunawan Ponto. Partai Pengusung, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional. Paslon ketiga, calon wali kota, Moritz Mantiri. Calon wakil wali kota, Henki Honandar. Partai Pengusung, PDIP, Partai Perindo, dan Partai Gerindra. 5. Pilkada Kabupaten Linsel. Paslon pertama, calon bupati, Frankide. Wongkar, calon wakil bupati, Yanni Petra Rembang. Partai Pengusung, PDIP, Partai Perindo. Paslon kedua, calon bupati, Nicaela Elsyana Paruntu. Calon wakil bupati, Vence Tuela. Partai Pengusung, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Paslon ketiga, calon bupati, Royke Sondah. Calon wakil bupati, Andre Umbo. Partai Pengusung, Jalur Independen. 6. Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Paslon pertama, calon bupati, Diskandar Kamaru. Calon wakil bupati, Deddy Abdul Hamid. Partai Pengusung, PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Perindo. Paslon kedua, calon bupati, Triston Mokoago. Calon wakil bupati, Selvia Van Gobel. Partai Pengusung, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. 7. Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Paslon pertama, calon bupati, Samsahrul Mamonto. Calon wakil bupati, Oskar Manopo. Partai Pengusung, Partai Nasdem, PKB dan PBB. Paslon kedua, calon bupati, Amalia Lenjar. Calon wakil bupati, Bunyun Pangalima. Partai Pengusung, Partai Amanat Nasional. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Paslon ketiga, calon bupati, Suhendro Boroma. Calon wakil bupati, Rusdi Gumalangit. Partai Pengusung, PDIP. Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, dan Partai Keadilan Sejahtera. Itulah nama-nama kandidat calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Jangan lupa gunakan hak pilih dan selalu terapkan santun dalam berpolitik. Terima kasih. Drop it.